Hai semuanya, kali ini kita bikin jajanan unik lagi yuk Caranya bikin gampang banget, bahannya juga sederhana Bentuknya tuh unik banget seperti ini Nah yang penasaran langsung aja yuk kita bikin sama-sama Untuk bahannya disini aku pakai 250 gram tepung terigu Tambahkan dengan 100 gram tepung tapioca Dan untuk bumbunya aku pakai 1 sendok teh kaldu ayam 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh merica bubuk Ini akan kita aduk semuanya hingga tercampur rata Selanjutnya disini aku tambahkan dengan 250 ml jus buah naga ya teman-teman Ini aku pakai buah naganya itu hanya sekitar 100 gram aja Ini tuh bakalan pigmentasinya bakalan udah bagus banget Jadi gak perlu banyak-banyak untuk buah naganya ya Nah ini tinggal kita aduk aja dengan spatula seperti ini Nah karena ini udah mulai berat ya teman-teman Disini saya akan ganti mengaduknya menggunakan tangan aja Supaya lebih mudah untuk tercampurnya dan juga kita bisa mengira-ngira jumlah air yang akan kita pakai ya Kita aduk aja seperti ini hingga dia membentuk adonan Untuk takaran jus buah naganya bisa disesuaikan aja ya teman-teman Yang penting adonannya udah bisa dibentuk Itu udah cukup ya Disini aku pakai sekitar 250 ml Nah kira-kira jadinya seperti ini untuk adonannya Ini udah siap untuk kita cetak Selanjutnya untuk isiannya aku pakai sosis ayam yang warnanya merah ya teman-teman Jangan lupa untuk kulitnya ini kita buang dulu Dan untuk sosisnya bisa juga teman-teman pakai sosis sapi Sesuaikan aja dengan stok di rumah ya Nah oke jika sudah disini sosisnya akan saya bagi menjadi 2 bagian Kemudian ini akan saya belah menjadi 4 bagian seperti ini Tapi tidak putus di bagian ujungnya ya Nah kira-kira seperti ini Untuk pembagian sosisnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing Jika teman-teman mau bikin ukuran yang lebih kecil Sosisnya bisa juga dibagi menjadi 3 bagian aja ya Hasilnya pastinya bakalan lebih banyak Nah oke jika sudah selesai semuanya seperti ini Lanjut kita bentuk untuk adonannya Ambil secukupnya adonan bentuk bulat seperti ini Kemudian kita akan bikin cekungan di bagian tengahnya Selanjutnya kita akan isi dengan sosis Seperti ini ya teman-teman bisa diperhatikan di dalam videonya Untuk besar kecilnya itu disesuaikan aja Seperti ini ya teman-teman Dan kita akan lakukan hal yang sama Hingga semua adonannya habis Dan untuk jumlah sosisnya ini disesuaikan aja Dengan jumlah adonannya ya teman-teman Disini saya pakai sekitar 8 buah sosis Dan hasilnya itu sekitar 16 biji ya Nah di resep ini saya menggunakan jus buah naga Sebagai pewarnanya Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang kurang suka Bisa juga diganti menggunakan jus wortel Ataupun jus sayuran hijau ya teman-teman Itu tuh bakalan lebih sehat Pastinya karena kita menggunakan pewarna alami Tanpa pewarna buatan Nah oke ini dia sudah selesai Saya bentuk semua untuk gurita naganya Ini siap untuk kita rebus ya Selanjutnya didihkan air Jika sudah tambahkan dengan sekitar 1 sendok makan minyak sayur Ini tujuannya supaya nanti adonannya gak saling menempel ya Kemudian tinggal kita masukkan aja Gurita buah naganya seperti ini Masak menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman Supaya matang hingga ke dalamnya Dan ini kita akan rebus sekitar 7-10 menit Hingga dia tuh mengapung ya Jika dia sudah mengapung Tandanya itu udah matang Jangan lupa untuk dibalik-balik juga seperti ini Supaya matangnya itu merata Nah dan ini dia penampakannya Saat udah matang Ini tinggal kita angkat aja Dan kita tiriskan ya Ini tuh hasilnya gede-gede banget ya teman-teman Yang saya buat Kalau mau dijual teman-teman bisa buat Dengan porsi yang lebih kecil Nah ini dia setelah kita dinginkan Ini gurita naganya kita Udah bisa untuk kita kemas ya Kalau mau dijual dalam bentuk frozen Atau kalau mau langsung digoreng Teman-teman bisa ambil 1 buah telur Tinggal kita kocok aja seperti ini Saya tadi tambahkan dengan sedikit kaldu ayam bubuk ya Kemudian jika udah dikocok lepas seperti ini Ini siap untuk kita pakai Panaskan minyak Dan gurita naganya tinggal kita balurkan Kedalam kocokan telur Dan tinggal kita goreng aja seperti ini Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil Hingga warnanya itu kecoklatan ya Untuk menggorengnya ini juga gak perlu waktu yang lama Karena ini adonan guritanya ini juga udah mati Nah ini dia siap untuk kita angkat Angkat Ini tuh hasilnya beneran gede ya teman-teman Dijual 2000 pun ini juga udah pantas banget Nah kalau mau dijual teman-teman tinggal kemas dalam mica seperti ini Tambahkan juga dengan saus sambal saset seperti ini ya Nah gimana gampang banget kan cara bikinnya Oke sekian dulu video kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat mencoba dan semoga berhasil